gak tau PSDB gak disiplin loh gak ada pengaruhnya orang gak disiplin pemerintah juga hukumnya juga gak ketat gak ada sanksi yang jelas udah pemerintah kerja keras kita ngomong keras nanti kena cekal di Facebook kacung kok menengah ya kacung masuk semua ya background maya background maya ngapu si mas Roynya durung ganti mas Roy iya ya fiksi juga ya ternyata backgroundnya ini backgroundnya pentigraf ini pro gitu ya mas si mas si pesertanya udah diundang mas 2755 mas oke saya share linknya ya kita siap penyambut teman-teman banyak ini Pak thanks banyak teman-teman yang ikut ini yang di zoom tuh kata Pak Ishan 600an belum yang di youtube nanti ribuan penggelorakan pentigraf memang pentigraf saya juga punya sebetulnya tapi ya sudah jalan sih mereka ya memang pentigrafis namanya pentigrafis oh mas Eko pentigrafnya lucu-lucu ya sudah baca milennya Pak ini Pak Ishan lucu-lucu juga ternyata lagu ya kayak buku-bukunya kan sejak awal masih ada ya buku-buku pentigraf yang sejak awal saya cuma punya yang laron-laron kota yang laron-laron kota itu bagus-bagus iya yang terakhir yang terakhir yang terakhir yang corona selain ini media guru mau terbitkan juga iya nanti kita bantu ngedit lah karena harus harus tampil sebagai pentigraf yang bener Pak 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 nulis tentang pentigraf untuk guru diterbitkan media guru nanti kita akan bantu kampanye Pak siap-siap 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 mantap mantap untuk guru karena manfaatnya apa bagi pembelajaran sebagainya gitu ya siap-siap terbitkan media guru Pak kita sebar seluruh Indonesia dan dunia minggu depan selesai minggu depan selesai ini betul-betul pentigraf kalau gitu kita perlu bancaan kalau gitu karena dicetak guru diterbitkan media guru ya sudah karena saya kan tinggal ngirim naskah doang kita kemarin bikin buku iseng-iseng gini ngobrol sama Indonesia ini ngobrol begini Pak direksi 8 hari lagi kita ngobrol bikin buku Pak malam saya tulis di Rusyana Pak ratusan peserta yang daftar yang daftar buku itu cetak dalam 8 hari wah itu kaget nah sekarang buku itu jadi apa jualan kita keliling mana-mana internet pendidikan itu nah ternyata pentigraf ini lebih cepat daripada 8 hari nanti nanti malam jangan di covernya itu Pak oh jangan nanti malam covernya covernya kita rilis dulu pre-order Pak cover oh boleh boleh nah Mas Eko siap ya nanti tak beri judul covernya dan sebagainya ya nah nah mantap ya 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 pokoknya guru mau belajar pentigraf nah kitabnya ini Pak guru penulis pentigraf guru penulis pentigraf kalau kita adakan lomba menulis kan yang nulis langsung nabinya iya ini iya ini murni ini pentigraf dari saya betul makanya kalau di tempat lain ada romba nulis kadang-kadang mereka masih menyebutkan asal usulnya tahun 86 ya Pak thank you ya pentigraf pentigraf itu lonjeng dengan anu menemukan tahun 86 tahun 80an ketika di masjid-masjid 30 tahun yang lalu 40 tahun 40 tahun yang lalu saya baru lahir bro oh pernah di lahirkan masih belen sampai mas mas eko setelah saya aku setelah akhir habis semangat semangat meskipun yang sudah berumur kan didahuluin masjid juga oh banyak yang mendahuluin tetapi kita gak boleh masjid 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 4 tahun 3 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun belum tahun tahun setahun ya agustus tahun agustus masjid 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 oke persilahkan masjid semua ya oke selamat oke halo assalamualaikum pak isan walaikum teman-teman halo assalamualaikum walaikum selamat hari kapan halo masjid mas es halo assalamualaikum dan semua teman-teman selamat ini kok yang di komputer belum bisa ya halo semuanya halo di kerawang ini dari Jakarta Utara hadir halo dari Batubara wow salam kena Bupata Batubara Sumatera Utara halo dari kepadaku Pak Isan dari Batu Sakar sudah minum teh talu ya halo halo Pak Hadir apa itu Pak Isan Assalamualaikum Selamat pagi Pak Isan Assalamualaikum 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 Bunda pagi Pak Isan Mas Febri sahabat acaranya lancar sampai akhir amin amin selamat pagi Assalamualaikum semuanya Mojokerto hadir Assalamualaikum Assalamualaikum semuanya Jakarta Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Jisan Sehat Selamat pagi semuanya Assalamualaikum 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 Akhirnya bisa masuk sini semuanya 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 Pak Burhan setia dengan kawasan karena membenangkan sekolah sebentar mbak sini kan mudah kalau ibu ngomong semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum Bapak Ibu Assalamualaikum Assalamualaikum Apa kabar Mas Eko Assalamualaikum kalau dilaporkan misalnya ada saksinya ada yang mendengar mata-mataku bisa kena kesudin menju siapa yang duduk siapa yang harus mendukung segala kebijakan bukan malah menyalahkan kayak gitu kan bu mohon silahkan saya mau selfie permisi iya set lawan aja terus maaf pagi semuanya semuanya yang baru bergabung Assalamualaikum Assalamualaikum Bu Bunda Siti Ropi apa kabar apa kabar apa kabar Iya Mantap Ini protes juga Jadi gimana ya Sampai jumpa 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 dulu oleh admin dan baru dibuka nanti pada sesi tanya-tanya Mas Iwan udah silakan informasinya suara saya kurang jelas agak putus-putus agak putus-putus agak putus ya kalau Sumbar hadir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang di Binar Media Guru yang kelima hari ini kita bahas temas webinar kita dan yang saya informasi sebelumnya ini nampaknya yang sudah di ruangan Zoom meeting sudah genap 300 selamat buat anda yang sudah bergabung disini karena pendaftarnya sampai hari ini itu 688 saya mohon maaf kepada anda yang lebih banyak tidak bisa masuk ke ruangan ini kami sudah menyiapkan live streaming di YouTube di channel Media Guru Indonesia teman-teman seperti biasa mari kita awali webinar ini dengan membaca basmalah bersama-sama ya Bismillah yang kedua biasa saya minta anda mengambil handphone anda masing-masing kita lakukan digital movement ya kita banyak orang anda ambil selfie anda sedang menonton webinar ini lalu kemudian di Facebook anda juga ada di Twitter anda sekarang anda upload sekarang undang lebih banyak orang bergabung anda undang dengan caption mungkin saksikan live webinar Media Guru di YouTube Media Guru Indonesia kita ingin lebih banyak orang bergabung di lebih banyak orang yang belajar bersama kita semua ya saya kasih waktu sekitar ya setengah menit ya teman-teman ya anda ambil selfie anda sekarang selfie terbaik lalu upload di Facebook anda di grup BA sekolah anda atau siapa saja yang anda ingin beritahu undang untuk mereka bergabung di acara webinar ini ya caranya adalah anda foto selfie anda beri caption di sana saksikan live streaming webinar Media Guru di channel YouTube Media Guru Indonesia itu yang pertama yang kedua saya lihat teman-teman ini datang dari kota ini semuanya ini rata Indonesia ini minta tolong minta tolong minta tolong anda tunjukkan kota anda caranya adalah di pojok kanan itu ada titik tiga itu ada rename nama anda yang biasanya ada namanya itu lalu kemudian ada rename dalam garis miring nama kota ya Muhammad Ishan Surabaya itu ada Supriyadi nah itu udah bener itu ya sehingga nanti teman-teman yang lain bisa saling mengenal anda berasal dari mana ya baik saya akan mulai dengan memaparkan presentasi saya lebih dahulu seperti biasanya sudah nampak di sana ya bismillahirrahmanirrahim teman-teman hari ini webinar kita itu temanya meneroka dapur pentigraf ya kita sudah punya kategori baru di Guru Syana untuk cerpen 3 paragraf dan sejak kami tambahkan beberapa waktu yang lalu penulisnya sudah cukup banyak ya akhirnya kemudian kami merasa perlu mempertemukan teman-teman ini dengan pakar yang yang menemukan memulai pentigraf ini pertama kali ya ini Pak Tengsu Chahyono Pak Tengsu Chahyono sudah hadir di ruangan ini teman-teman bila ini kelahiran Jember ya tahun 58 jadi anda yang dari Jember saya rasa banyak disini ini salah satu putra kebanggaan kota Jember ini ini sekarang mengajar di UNESA Kapro di S2 beliau ya dan pernah juga mengajar di Korea tahun 2012 Pak Tengsu mendapat penghargaan sebagai sastrawan berpersahsi dari Gubernur Jawa Timur buku puisinya Meditasi Kim Chi memperoleh anugerah Sutasoma 2017 dari Balai Bahasa Jawa Timur di Facebooknya Media Guru ada banyak sekali teman yang sudah posting tulisan pentigraf atau cemen 3 paragraf atau tatika cerita 3 kalimat dan puisi yang baik dan hari ini teman-teman anda beruntung karena bertemu langsung dengan orang yang mengembangkan jenis fiksi ini pertama kali Pak Tengsu ini adalah yang pertama kali mengembangkan pentigraf tatika dan putiba kita akan belajar langsung dari sumbernya anda beruntung sekali hari ini bisa bertemu langsung dengan beliau melalui Zoom ini dan jadi saya teman-teman gini jadi selama ini banyak diantara kita ya termasuk saya menulis pentigraf itu kan tidak pakai teori tidak tahu caranya gimana pokoknya kita belajar tapi seperti orang naik mobil ya naik mobil itu belajar yang penting itu bergerak dulu perkara nanti itu tinggal diarahkan jadi tapi kalau kita belum memulai menulis akan sulit menggerakkannya itu sama seperti kendaraan itu saya bilang itu mogok mobil yang mogok itu akan sulit digerakkan tapi kalau anda sudah mulai berjalan itu lebih mudah lagi nah saya rasa menulis juga sama teman-teman sudah memulai menulis pentigraf ini apapun teorinya caranya dan sekarang kita akan diarahkan langsung oleh orang yang pertama kali menemukannya nah teman-teman saya informasikan kepada anda bahwa kita akan mengoptimalkan kami akan mengoptimalkan channel YouTube Media Guru Indonesia ini adalah TV kita jadi Media Guru TV Bapak Ibu anda bisa lihat itu www.youtube.com media guru Indonesia itu adalah channel Media Guru TV Bapak Rani Ibu kalau anda baru bergabung hari ini di acara ini baru tahu ada ini anda bisa mengikuti webinar kami sebelumnya oleh karena itu pastikan Bapak Ibu anda subscribe lebih dulu dan anda bisa mendapatkan banyak sekali informasi-informasi dengan acara Media Guru itu di YouTube jadi Bapak Ibu anda subscribe dulu nah hari ini hari ini di selah-selah acara webinar kami akan mengadakan quiz interaktif nah ini ada lebih banyak orang yang sekarang tidak bisa masuk Zoom lebih banyak orang yang mengikuti juga di YouTube anda pastikan online di YouTube itu sudah login Gmail anda, YouTube anda karena nanti Mas Eko akan memberikan pertanyaan berhubungan dengan materi yang disampaikan oleh Pak Tengsu ini dan anda menjawabnya interaktif cepat-cepatan menjawabnya jawaban yang tepat pertama kali yang benar di YouTube itu nanti akan anda menjadi pemenang dan kita akan memilih 5 penjawab yang benar pertama, nanti minta tolong teman-teman admin bisa melihat siapa yang mendapatkan hadiah ini hadiahnya spesial sekali Pak Tengsu meneroka jadi anda langsung belajar pentagraph dari buku yang ditulis oleh penulisnya sendiri nanti di selah-selah acara Mas Eko akan memberikan pertanyaannya dan anda menjawabnya menjawabnya harus di live chatnya YouTube ya itu saya akan sampaikan juga disini Bapak Ibu sekalian yang sebelah kiri adalah majalah yang sudah kita luncurkan pada pekan yang lalu hari Jumat yang lalu majalah yang sebelah kanan itu adalah insyaallah terbitan majalah literasi Indonesia edisi bulan depan bulan Juli jadi kami mengundang anda semua untuk mengisi rubrik-rubrik yang ada di sana teman-teman ini kita tahu bahwa untuk tempat ASN para ASN yang pengen naik pangkat anda mungkin bisa menulis di media masa nasional di luar sana saya tidak boleh sebut namanya anda bisa mendapatkan dua angka kredit tapi masalahnya sulit sekali menembus media nasional di luar sana kami memfasilitasinya anda juga bisa menulis di sini ini adalah media nasional kita hari ini saya umumkan juga media majalah literasi ini sudah ada di menjadi pustaka digitalnya Kemdikut jadi insyaallah keterbacaannya sangat puas pastikan anda menulis di sana tapi Bapak Ibu jalur menulisnya itu kalau dulu kita terbuka anda bisa mengirimkan ke email redaksi mulai terbitan ini edisi bulan Juli ini kita akan mengangkat tema IRA baru internet pendidikan jalur pengiriman naskahnya itu hanya melalui kelas menulis majalah literasi jadi artinya anda harus ikut majalah literasi itu baru kemudian bisa menulis di sini supaya apa supaya naskahnya itu matang jadi dipersiapkan pada saat kelas menulis nanti dipoles pada saat pendampingan dan kemudian setelah dimasukkan di majalah ini nah itu Bapak dan Ibu buat anda yang belum bergabung anda bisa daftar di kelas menulis ini ini angkatan yang sudah kita buka alamatnya majalah literasi 2.mediaguru.td saya mohon maaf teman-teman yang angkatan 1 kemarin di Jumat kita umumkan hari Sabtunya sudah penuh oleh karena itu kami buka angkatan yang kedua ini tujuannya kami mencari penulis lebih banyak lagi ya pastikan anda bisa mendaftar setelah ini di majalah literasi 2.mediaguru.td nah satu lagi kelas yang baru saya ilangi lagi kita juga akan nantinya akan meramaikan kategori baru di gurus kategori cerita anak nah Bapak dan Ibu anda saya undang untuk belajar langsung dari 2 penulis kami, 2 instruktur kami yang memang pakar menulis buku cerita anak Mbak Ari adalah Kepala TK Berprestasi Tika Nasional 2018 banyak sekali buku-buku cerita anaknya mengantarkan beliau menjadi Kepala Sekolah Berprestasi Pemenang 1 Mbak Wiwi juga adalah penulis buku anak dan sebelum kenal media guru pun dia sudah menulis banyak sekali di penembit mayor terbesar di Indonesia anda bisa belajar dari mereka berdua di kelas menulis cerita anak daftar onlinenya di bukuanaksatu.mediaguru.id nah yang terakhir saya ingin mengumumkan ini Bapak dan Ibu hari Juli nanti hari Juli nanti hari Anak Nasional media guru akan meluncurkan gerakan ini Anak Indonesia Cinta Buku hari ini kita sudah membuat banyak sekali kelas menulis satu sesuai satu buku dan artinya kita sudah cukup banyak penulisnya semakin banyak nah kami ingin melalui tema Anak Indonesia Cinta Buku ini pesannya ada dua Cinta Buku itu memang sudah membaca tapi di media guru juga selain membaca mereka akan menghasilkan karya jadi pada bulan Juli nanti pada hari Anak Nasional secara besar-besar media guru akan meluncurkan kampanye ini Anak Indonesia Cinta Buku Bapak Ibu pastikan siswa anda, pastikan anak anda untuk bergabung menjadi penulis penulis anak di media guru saya rasa mungkin itu beberapa pengantar saya untuk mengawali acara ini untuk selanjutnya saya akan undang tamu kita dan saya rasa anda sudah tidak sabar menunggunya akan mendengarkan langsung dari Pak Teng Su saya persilahkan Pak Teng Su sudah siap ya Mas Iwan bisa dibantu Pak Teng Su Pak Teng Su unmute dulu Pak mic-nya itu masih di mute ya udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengar ya suara saya ya Dengar Pak, dengar, dengar Oke Alhamdulillah Pada pagi hari ini saya merasa sangat tersanjung ya bertemu dengan Bapak Ibu Guru yang luar biasa yang luar biasa yang spirit untuk memajukan diri sebagai pendidik di depan para siswanya itu selalu ditungguhkan tidak kena lelah tidak kena letih terus berjuang termasuk dalam hal literasi ini pada pagi hari ini saya diuntang secara khusus dari media guru ini ya untuk berbicara tentang pentigrap nah sebelumnya memang perlu saya jelaskan ya bahwa carpentiga paragraf ini sebetulnya sudah saya tulis sejak tahun 80-an ketika saya masih menjadi mahasiswa tetapi pada waktu itu itu susah cari follower ya susah cari pengikut karena memang media sosial tidak seperti sekarang ini lalu pada tahun 2014 ketika saya mengajar di Korea banyak waktu luang saya teringat lagi cerpen pin 3 paragraf ini lalu saya gugirkan melalui Facebook dan ternyata tangkapannya luar biasa akhirnya saya membuat grup penulis pentigrap dan anggotanya cukup banyak dan karyanya juga luar biasa sehingga kalau hari ini saya mendengar para Bapak Ibu guru juga tertarik penulis pentigrap tentu ini terobosannya saya sangat terharu dan bangga Bapak Ibu saya akan mulai presentasi saya dengan ini ya tentang belajar menulis pentigrap nah topik kita pada pagi hari ini bagaimanakah formula pentigrap bagaimanakah paragraf dalam pentigrap bagaimanakah kalimat langsung dalam pentigrap lalu bahwa pentigrap itu bukan sekadar memindahkan fakta ke dalam tulisan apa saja elemen pentigrap dan apa saja manfaat pentigrap dalam pengejaran jadi ini topik sebetulnya yang tidak cukup saya berikan dalam tepul singkat jika nanti kita akan diskusi apabila ada bagian bagian yang memang perlu dipertajam dalam diskusi baik Bapak Ibu sebetulnya pentigrap ini kalau kita bicara dalam ranah karya sastra bukan sesuatu yang baru kalau kita bicara short story atau cerita pendek kita itu mengenal yang namanya short short story cerita pendek yang pendek jadi ada long short story ada short short story ada cerita pendek yang panjang sampai sampai beberapa kali saya menerjemahkan cerita pendek Korea itu rata-rata 30 halaman jadi 30 halaman cerita pendek jadi long short story tetapi di balik itu ada juga cerita pendek yang pendek nah istilahnya sangat banyak ada flash fiction ada cerita setilas ada cerita mini ada flash story itu adalah bagian dari jenis short story ini hanya saya melihat flash fiction itu kadang-kadang sangat panjang sehingga flashnya tidak kelihatan cerita setilas kadang-kadang juga masih panjang cerita mini dikatakan mini seringkali saya juga melihat masih panjang juta lalu ada juga cerita 140 huruf seperti dalam Twitter itu ceritanya hanya 140 karakter 140 huruf saja kalau 140 huruf tentu saja elemen-elemen cerita itu tidak bisa masuk toko alur konflik setting itu tidak akan kelihatan disitu maka saya memilih format pentagram cerpen tiga paragraf itu asli saya temukan ya tetapi sebagai bagian dari short story bukanlah yang baru yang baru dari saya hanyalah cerita itu tiga paragraf itu yang baru dari saya jadi itu berikutnya nah bapak ibu apa yang harus kita perhatikan pada saat kita menulis pentagram yang pertama-tama kita harus fokus pada persoalan yang dihadapi seorang tokoh atau tema yang diangkat artinya begini karena pentagram itu ruangnya hanya tiga paragraf jangan banyak menghadirkan tokoh sentral disitu ya kalau tokohnya sangat banyak ya nggak mampu ruang hanya tiga paragraf itu maka kita harus fokus pada satu tokoh saja ya satu tokoh dan tema apa yang akan kita gulirkan disitu lalu elemen-elemen narasi itu walaupun hanya tiga paragraf harus hadir tokohnya ada, alurnya ada, konfliknya ada latarnya ada ya itu dihadirkan secara bersama-sama secara padu itu berkelindran ya itu yang harus anda perhatikan nah ini bapak ibu karena tiga paragraf maka jangan sampai terjadi dalam paragraf itu ada dialog percakapan ya saya mengatakan cukup satu kalimat langsung saja dalam setiap paragraf kalau terpaksa ada ada percakapan hanya boleh satu kalimat langsung yang lain diubah dalam bentuk narasi atau deskripsi nah itu nanti saya berikan contoh jadi jangan banyak dialog lucu nanti kalau banyak dialog sawutan dalam paragraf itu kan nulisnya susah juga jadi cukup satu kalimat langsung lalu yang paling menjadi kata kunci juga pada paragraf ketiga tidaknya muncul kejutan ketak terdugaan sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh pembaca justru daya tarik pentigraf itu terletak pada daya kejut yang terjadi pada akhir paragraf nah jadi itu lalu ada yang bertanya juga panjangnya paragraf itu berapa meter itu ya panjang paragraf berapa kalimat tidak ada batasan tetapi saya katakan pentigraf Pak Tengsu suaranya putus-putus Pak panjang paragraf tundaknya maksimal 210 kata ini sudah saya ukur 210 kata itu akan menjadi hanya satu halaman A5 satu halaman kertas A5 itu, jadi kalau kita bikin buku ukuran A5 maka 210 kata itu bagus sekali jangan sampai kalau kita cetak itu berlanjut pada halaman berikutnya menjadi tidak tidak menarik jadi maka kalau Bapak Ibu nanti menulis harus berjuang untuk hanya maksimal 210 kata kurang dari itu bagus tapi lebih itu akan membuat tidak padat tidak seksi lah pentigrap kita jadi itu lalu nah ini akan saya berikan contoh ya pentigrap yang ditulis oleh seorang dokter seorang dokter dokter Dede Supantin ini dokter dokter Sarab wakil Dekan Fakulta Kedokteran Maranata, Bandung tulisannya sangat bagus ini bisa dibaca tidak ini bisa-bisa bisa kalau di tempat saya tertutup gambar-gambar jadi susah ini saya bacanya ya atau yang ada yang mau membantu membaca ya bisa gak saya bantu saya bantu bacakan Pak ya silahkan silahkan janji lelaki itu membuka kancing bajunya berurutan dari bawah ke atas masih seperti dulu hanya saja kali ini ia melakukannya dengan gerakan sangat lambat mungkin karena sebagian rambutnya telah memutih dan tatapannya tidak setajam dulu namun ketika ia memandangku aku menghindar tidak siap menjawab permintaan maaf yang terlukis pada sinar matanya maaf adalah kata yang mudah diungkapkan bila ia sedang terdesak kini aku memilih diam 10 tahun tidak berjumpa dengannya membuatku lupa sampai tahap mana sudah kumaafkan dia dan aku tak mau memikirkannya liah bisiknya lirih suara itu pernah mengisi hati hari-hariku sepenuhnya namun sekaligus membuat hidupku porak-poranda suara yang kini terdengar memohon membuat hatiku bergetar ku bantu ia menyebabkan kemejanya dan tampaklah perutnya yang tegang penuh memar pediruan siapa yang melakukannya dengan berbisik ia sebutkan anak tirinya aku sudah melihat hasil USG yang dilaporkan dokter jaga tadi tampaknya terdapat luka dalam dan harus segera dioperasi rasanya perih ketika aku katakan aku harus berbicara dengan keluarganya aku menelan udah membendung air mataku terbayang olehku wajah perempuan yang telah merebutnya dari anak-anakku dariku dan ia menangis ketika aku berbisik bahwa aku akan ada di sisinya sampai ia bangun dari operasi dan sembuh aku berjanji sebagai dokter bedahnya iya jadi walaupun hanya tiga paragraf bu dokter dokter Dede Supantini ini kebetulan dia dokter sehingga dia bisa melukiskan apa yang peristiwa apa yang terjadi di dalam pertemuan dokter dan pasiennya itu nah Bapak Ibu karya sastra termasuk fiksi termasuk pentagram itu mau tak mau tetap berangkat dari pengalaman dari fakta tapi fakta yang telah diolah jadi sastra itu bukan berangkat dari daya khayal apa yang Anda tulis itu adalah pengalaman Anda tetapi dalam format sastra sehingga logika dalam karasatra pun harus dapat berterima kalau dibandingkan dengan logika dalam hidupan nyata sehari-hari nah Bapak Ibu Anda bisa melihat cerpen ini ya bercerita tentang seorang dokter yang harus merawat laki-laki yang terluka karena dipukuli anaknya sendiri nah kejutannya apa bahwa laki-laki itu ternyata adalah mantan suaminya yang pergi dengan perempuan lain gitu kan nah jadi hanya dengan tiga paragraf kita bisa bercerita begitu luar biasa ini yang yang harus kita kerjakan pada saat menulis itu lalu nah ini yang saya contohkan tadi saya pikir kita sudah tahu bahwa kalimat langsung itu cukup satu nanti bisa Bapak Ibu bandingkan nanti ini bisa di ini YouTube ini bisa ini video ini bisa di copy jadi bisa dibandingkan antara bagian dua kalimat langsung dan saya ubah menjadi satu kalimat langsung saja disini pada gerab kedua ada kata-kata maaf aku terlambat beram kata beram oh tidak apa-apa aku mengerti hujan deras ini gak boleh terjadi dalam pentigrap dalam paragraf pentigrap karena agak ruwet juga maka harus diubah seperti yang saya ubah di bagian ini maaf aku terlambat beram beram tidak mempermasalah sebab hujan memang jauh begitu deras jadi ungkapan yang semula berbentuk kalimat langsung kita ubah dalam bentuk narasi saja kalimat langsungnya cukup satu jadi Bapak Ibu sudah bisa mulai melihat karya-karya Bapak Ibu selama ini bagaimana karena saya melihat ada kecenderungan banyak penulis baru yang suka sekali omong-omongan suka sekali dialog dalam pentigrap gak bisa cukup satu kalimat langsung lalu yang lain diubah dalam bentuk narasi jadi kalimat langsung tidak diharamkan tetapi jangan banyak-banyak maksimal satu baik ini saya percepat saja nah ini yang saya bilang tadi bahwa sastra karya sastra termasuk pentigrap di dalamnya tugas penulis bukan memindahkan realitas sehari-hari ke dalam teks tetapi mengolah dan mengangkat realitas tersebut menjadi realitas baru misalnya Bapak Ibu melihat gambar ini ini kan gambar seorang nenek yang tinggal di sebuah gubuk tua ini mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk menulis sebuah karya dari gambar ini nah sekarang persoalannya apakah akan menjadi sastra atau bukan sastra menjadi pentigrap atau bukan pentigrap peristiwa seperti ini saya ambil contoh misalnya ini ada tulisan nenek sebatang kara di pinggir sebuah sungai yang airnya mengalir deras berjadilah sebuah gubuk yang sangat memperhatinkan atapnya terbuat dari seng terlihat bocor di sana sini andai kan sungai itu meluap gubuk itu pasti ikut tanyut diseret air siapa penghuni gubuk itu dia adalah seorang nenek tua yang tinggal sebatang kara orang-orang tak mengenal nenek tua itu mereka juga tidak tahu siapa keluarga nenek tua itu mungkin saja dia tidak memiliki suami apalagi anak setiap hari nenek tua itu bekerja mengungut barang-barang bekas di bukit sampah yang terletak tidak jauh dari gubuknya sungguh menyedihkan kehidupan nenek malang itu kalau gambar tadi hanya melahirkan karya seperti ini itu baru sekadar memindahkan fakta ke dalam teks apa yang anda tulis sama dengan apa yang anda lihat itu tidak boleh dalam karya sastra tidaknya peristiwa itu menjadi inspirasi untuk membuat teks lain yang tidak sekadar mendeskripsikan ulang apa yang anda lihat nah coba ini ini sama bahannya sama hujan hujan tiga hari aku masih kuat bekerja kata nenek tua itu kepada Yeni petugas dinas sosial yang berusaha membujuknya untuk pindah ke tempat penampungan yang lebih baik kedua perempuan itu sama-sama memandang gubuk di bantaran sungai tersebut tentu dengan pikiran yang saling berbeda hujan turun sudah tiga hari ini air sungai pun sudah mencapai bibir gubuk beratap seng yang bolong di sana sini tak mampu bertahan dari gempuran air matras bekas yang tak lagi berbentuk basah bahkan lantai tanah itu pun becek oleh genangan hujan makin deras ibu ibu ikut kami saja bujuk Yeni sambil mengusap wajahnya yang basah oleh lelear hujan nenek tua itu bersekukuh dia malah meringkuk di matras yang basah dalam batinnya terbentang kalimat ini rumahku tak akan aku tinggalkan apapun yang terjadi Yeni melirik petugas dinas sosial lainnya ada empat laki-laki bersamanya keempat laki itu merengsek ke dalam berusaha membopong sang nenek nenek itu pun merontak setua itu tubuhnya terlihat perkasa tak mudah membetotnya dari matras lapuk itu hujan turun sangat lebat suara gemuruh terdengar dari hulu dalam hitungan detik air sungai itu meluap coklat dan empat laki itu dan keras ini terkejut empat laki itu berusaha memegang dan menyeret nenek itu sekuat tenaga melawan terjangan air nenek itu lengket dengan matrasnya tak mudah pegangan itu pun terlepas hanya dalam satu tarikan napas kubuk itu tersabu banjir berantakan jadi serbian serbian papan dan seks sebuah matras tua tampak timbul tenggelam entah nenek tua itu dimana dia ini pun dia ini dan empat kawannya melongo di atas mobil dinas sosial dia menangis aku telah gagal hari ini hujan tidak makin berbeda nah itu jadi ibu bapak bisa saja mengambil pengalaman sehari-hari memang itu bahan karya satra memang itu bahan penting grab tetapi apa yang bapak ibu lihat itu jangan lalu dipindahkan saja saya khawatir nanti penting grab itu menjadi media curhat ini bukan cerita ini curhat banyak yang curhat lewat puisi lewat cerpen tiga paragraf tidak bisa mengubah menjadi pengalaman baru tidak bisa mengubah menjadi realitas baru yang berbeda dengan realitas yang dilihat jadi harus berubah nenek tua tadi tetap ada tapi sudah kita ubah karena daya kreasi daya cipta kita nah itu lalu berikutnya nah seperti saya bilang tadi bahwa elemen penting grab itu ada tema alur toko latar ini harus ada bapak ibu dalam sebuah cerita apa yang akan dibahas apa yang akan ditulis alurnya bagaimana konfliknya bagaimana tokonya siapa latarnya bagaimana itu adanya muncul tapi seperti contoh tadi contoh cerpen nenek dan janji dokter dede supantini tadi usur-usur itu berkelindan jadi satu tidak satu-satu dibedakan begitu jadi banjir menggambarkan konflik nenek tua dengan matrasnya itu juga setting sekaligus bagaimana sikap nenek tua itu itu sudah menjadi satu nah ini perlu perlu terus belajar nah bapak ibu tokoh itu dalam cerita itu penting tokoh itu dalam cerita berfungsi sebagai motor penggerak alur motor penggerak alur yang menggerakkan alur itu tokoh bukan penulisnya misalnya Siti Nurbaya Mara Rusli nulis novel Siti Nurbaya andakan tidak ada Siti Nurbaya tidak ada Samsul Bahri cerita itu tidak pernah ada walaupun ada penulisnya tapi dia tidak punya tokoh tidak bergerak alurnya yang menggerakkan alur itu siapa tokohnya bukan kehendak pengarangnya jadi itu jadi tokoh itu penting menjadi motor penggerak alur tanpa tokoh tidak ada cerita tanpa tokoh tidak ada alur tidak ada kisah nah nah tokoh itu bisa manusia bisa hewan bisa tubuhan bisa alam bisa benda misalnya ini judulnya apa ini Cangkir Cangkir karangan Emi Emi ini seorang sekretaris perusahaan di kota Bogor jadi anggota Pentegrat ini banyak macam-macam ini Anda bisa lihat dia selalu memilihmu untuk menemaninya menikmati Amin Suri apa rahasiamu sih tanya Cangkir hanku warna krem berkola bunga kaum masan hidungnya mencuat mendekatiku yang sedang dituangi teh aroma melati kesukaan Tuhanku jadi ini tokohnya Cangkir hanku berbicara pada Cangkir yang lain kan itu jadi bisa begitu ini aku pun tak tahu tak ingin aku tahu juga dia hanya mengaku menikmati aroma teh dan merabat tubuhku selebihnya hanya tegukan dan semilir angin aku jelaskan tanpa ambil musik nah ini Cangkir yang satu menjelaskan kepada hankuk warna krem tadi aku tahu Tuhanku sering merabat pinggiranku yang retak nah ini anda bisa lihat ternyata Cangkir yang satu tadi adalah Cangkir yang pinggirannya retak yang satu Cangkir hankuk warna krem yang satunya retak pinggirannya dan sedikit pecahannya merusak dua retina matanya saat yang melindungi ibunya dari pukulan mabuk sang ayah saat itu ibunya sedang minum pes sambil menikmati nah jadi itu jadi bisa anda lihat kejutannya mengapa laki-laki itu suka dengan Cangkir yang pecah pinggirannya itu karena Cangkir ini memberikan kenangan sedih karena pecahnya pernah merusak retina ibunya retina mata ibunya ketika bapaknya mabuk nah ini kejutan pada akhir cerita seperti itu pola pentigrap tongkoh tongkohnya bisa binatang bisa manusia bisa tumbuhan bisa benda terserah bebas saja jadi itu sehingga tidak harus manusia tidak harus manusia apalagi untuk pembelajaran di kelas SMP SMA ini kan nanti berguna juga bukan hanya untuk pembelajaran bahasa Indonesia pembelajaran agama di pekerti bisa menggunakan cerita-cerita seperti ini fisika juga bisa matematika juga bisa bisa ini dipakai lalu nah konflik cerita itu harus ada konfliknya jadi kalau begini ya Anda bikin cerita si A mencintai si B si B juga mencintai si A kedua orang tua mereka setuju mereka hidup menikah lalu hidup bahagia punya anak itu bukan cerita itu karena enggak ada potensi konfliknya jadi kalau si A mencintai si B si B ternyata kakinya hilang semuanya orang tuanya enggak setuju ini menjadi menarik ada potensi konflik jadi harus ada potensi konflik kalau tidak tidak menarik Bapak Ibu nonton drama nonton konflik nonton film nonton konflik baca novel baca konflik baca cerpen baca konflik cerita tentang cangker tadi konfliknya apa cerita tentang nenek tua tadi konfliknya apa cerita tentang dokter tadi konfliknya apa semua ada konfliknya entah itu manusia dengan dirinya sendiri manusia dengan alam manusia dengan Tuhan manusia dengan budaya itu konflik-konflik semacam itu harus dibangun jadi guru itu penuh konflik bayangkan memukul anak enggak boleh tapi enggak dibukul anak kurang ajar kan bisa ditulis jadi cerita cerita bagaimana ketika guru mengalami internal konflik dalam batinnya ketika bertemu dengan seorang anak yang selalu bikin keributan di bangku paling belaka jadi atau ketika tiba-tiba Anda Anda harus meluluskan seorang anak dari seorang pria yang dulu pernah menjadi kekasih Anda tapi tiba-tiba meninggalkan begitu saja guru juga punya konflik-konflik tentang cinta masa lalu saya pikir guru kan juga manusia menarik menarik untuk ditulis baik nah saya kira itu dulu ya Bapak-Ibu nanti kita lanjutkan diskusi kita kalau ada pertanyaan-pertanyaan dan saya ini bukan hanya bikin cerpen tiga paragraf tapi juga mengembangkan cerita tiga kalimat walaupun tiga kalimat tetap harus ada tokoh alur konflik dan sebagainya lalu yang terakhir saya juga bikin puisi tiga baik dan saya pikir ini sangat penting dan nanti kalau kita bicara tentang mengapa pentigrap pentigrap ini untuk dunia sekarang sangat efektif karena apa karena kadang-kadang kita gak punya waktu untuk menulis dan untuk membaca menulis itu memerlukan waktu panjang dengan pentigrap banyak banyak ibu-ibu bisa nulis sambil masak nasi goreng bisa nulis sambil goreng tempe bisa antri BPJS juga bisa jadi dalam pokoknya dia pegang smartphone-nya dia bisa nulis efektifnya di situ jadi bagi pembelajaran di kelas juga sangat luar biasa karena bagaimanakah kita mengenalkan unsur fiksi alur tokoh dan sebagainya kepada siswa tapi cukup dengan menggunakan tiga paragraf ini dan siswa akan sangat mudah sangat sangat menikmati pola penulisan yang pendek ini sebelum mengenal yang panjang jadi sebelum mencintai yang panjang-panjang kita kenal yang pendek-pendek kalau pendek sudah dikuasai insya Allah bikin cinta panjang novel itu bisa jadi itu baiklah nanti kita lakukan pada dedusi berikutnya terima kasih Pak Muhammad Iksan saya kembalikan kepada Bapak silahkan terima kasih Pak Tengsu wah luar biasa ini teman-teman kita semua disini belajar langsung dari penemu pentigraf dan ini ilmunya daging semua luar biasa nanti kita akan buka sesitanya jawab tapi kita akan mendengarkan dulu dari Mas Pemret Mas Eko Pak Tengsu ini semuanya kan guru semua ini jadi teman-teman yang di Youtube ini kayaknya lebih banyak pesertanya dan di Youtube suaranya juga lebih stabil kelihatannya jadi teman-teman yang hari ini ada gangguan sinyal di YUM boleh pindah ke Youtube karena disana kelihatannya lebih stabil suaranya baik untuk berikutnya saya undang Mas Pemret Mas Eko Prasetyo Mas Eko sudah siap silahkan Mas baik Bismillahirrahmanirrahim Robbis Rohli Sodri Wayasir Li Amri Wahlu Gata Milisan Ya Kau Kau Selamat pagi Bapak Ibu semua salam semangat saya ucapkan terima kasih kepada Pak Esan CEO Media Guru kemudian yang saya hormati guru saya Pak Tengsu Cahyono sejak saya berkuliah di jurusan Sastra Indonesia Ikib Surabaya beliau sampai sekarang wajahnya awet begitu-begitu saja ini luar biasa karena karena menulis menulis itu membuat kita awet muda apalagi kalau kita menulis kemudian kita punya gaji tetap bulanan ya itu tambah awet muda saya saya minta tolong Mas Iwan bisa menampilkan tayangan saya Bapak Ibu relax saja materi saya tidak terlalu panjang Insya Allah mudah-mudahan tidak sampai empat jam ini ya selesai saya sengaja memberi judul mari berbincang tentang banyak hal yang ringkas hari ini karena memang topik kita pagi ini adalah pentigraf cerpen tiga paragraf dan saya tidak akan terlalu mengulas lebih jauh tentang pentigraf karena ada penemu sekaligus guru besarnya di sini jadi apa saja sih yang ringkas-ringkas dalam dunia kepenulisan terutama ranah karya sastra baik kalau kita membincang era digital seperti saat ini ketika manusia sangat lekat dengan teknologi informasi dan segala kecanggihannya seperti dikatakan Pak Tengsu tadi orang akan semakin sedikit memiliki waktu untuk berliterasi nah sejatinya hal-hal yang ringkas semacam pentigraf itu ada filosofi hidup apa itu mengingat bahwa hidup kita itu begitu ringkas begitu singkat apa yang sudah kita persiapkan di sana itu filosofinya tapi sebelum saya membahas tentang hal-hal yang ringkas pada hari ini bersama Anda semua saya sudah ditipi pesan oleh Pak CEO untuk memberikan kuis dan ada hadiahnya coba saya ingin saya membuka dengan kuis ini hadiahnya adalah istimewa dari guru besar kita kali ini yaitu buku meneroka dapur pentigraf karya Pak Tengsu Cahyono di tanda tangan penulisnya mas ada tanda tangan langsung dari Prof Tengsu Cahyono jadi ini sebuah kebanggaan bagi kami di media guru dan bagi kita semua yang hari ini mengikuti kegiatan pagi ini pertanyaannya mudah saja ya silakan Anda catat pertanyaan ini biar nanti tidak lupa dan Anda berikan jawaban di kolom chat sekali lagi jawabannya berikan di kolom chat nanti saya periksa yang paling tepat dan menjawab paling awal itu nanti akan mendapat hadiah yang pertama sebutkan siapa nama kakek Pak Tengsu Cahyono eh bukan coba pertanyaannya ada di slide berikutnya coba pertanyaannya Mas Iwan di slide berikutnya Mas Iwan bukan bukan itu ini ini pertanyaan yang betul coba Mas Iwan tayangan berikutnya ya kuis yang pertama sebutkan tanggal lahir Pak Tengsu Cahyono di kolom chat sekarang akan saya periksa di kolom chatting YouTube aja oh kolom chatting YouTube ya ntar 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 saya cek ayo silahkan di jauh saya periksa di kolom chatting YouTube silahkan menjawab di kolom chatting YouTube yang menjawab di kolom sini di kolom Zoom nggak payu ya nggak laku harus di YouTube oke 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 sudah sebutkan saya ulangi tanggal lahir Pak Tengsu Cahyono saya akan membacakan ya sebentar ya saya cek dulu saya cek dulu itu mas ada jawaban 5 teratas yang benar ya di kolom YouTube saya bacakan ya mas iya iya Pak minta ini saya juga sedang membuka Edi Simamora Pak Edi Simamora baik kemudian Vivid Corner Vivid itu maksudnya ya kemudian Diana Umi Diana Umi Jati kemudian Mareda Aini dan Siti Rodi nah itu jawabannya betul semua 3 Oktober tahun 58 oke jawabannya salah semua salah mas salah salah jawabannya salah sebentar saya cek ini sebentar jawabannya saja Pak CEO jawabannya saja jawabannya 3 Oktober 58 3 Oktober 1958 jawabannya salah tapi yang paling atas tadi mohon maaf siapa Pak CEO yang paling atas tadi siapa yang paling atas menonjewu saya masih belum bisa Pak Edi Simamora Pak Edi Simamora menjawab 3 Oktober betul ya tadi 3 Oktober 1958 baik sebenarnya jawabannya salah tapi jawabannya Pak Edi ini saya pilih untuk mendapatkan hadiah nah coba Anda cermati Pak Iso di situ pertanyaannya sebutkan tanggal lahir Pak Tengsu Cahyono jadi saya tidak meminta tanggal lahir bulan dan tahun tanggal lahirnya saja tapi Pak Edi Simamora berhak mendapatkan hadiah tepuk tangan buat Pak Edi selamat Pak Edi itu nanti ada quiz lain Pak terima kasih ya jawabannya saya pilih Pak Edi ya selamat Pak Edi baik baik berikutnya Pak Iwan tolong tayangan berikutnya Pak Iwan ya sekarang quiz yang kedua silahkan Anda jawab masih di kolom chat Youtube yang tercepat dan benar terakhir akan mendapatkan hadiah buku menaruh ke dapur pentigraf karya Pak berapa maksimal panjang pentigraf saya ulang berapa maksimal panjang pentigraf Pak Iwan bisa disebutkan siapa yang menjawab di paling pertama di Youtube Pak Iwan jawaban pertama ada yang menjawab yang pertama kali menjawab Septa Arvina 210 gitu aja jawabannya betul 210 210 kata Bu Septi ya cuma 210 begitu saja yang lengkap 210 kata itu jawaban keempat Riwayatul Ismi oh berarti yang mendapatkan hadiah adalah Bu Riwayatul Ismi berselamat untuk Ibu sudah menjawab dengan betul 210 kata jawaban yang kepat ya tadi yang 210 itu masih mungkin keliru bisa saja 210 kalimat atau 210 kasa dan 210 alinia oke berikutnya Pak Iwan apakah kita sudah memulai materi inti atau masih ada kuis ini coba berikutnya Mas Iwan oh masih ini kuis yang ketiga sebutkan tokoh tetap dalam pentigraf Pak Isan CEO Media Guru kalau Anda sering menyimak pentigraf pasti hafal ya silahkan jawab di kolom chat Youtube silahkan jawab di kolom chat Youtube Media Guru TV oke mohon maaf Pak CEO siapa yang menjawab betul jawaban yang tepat adalah Mr. Yono atau Yono penjawabnya Arya Wisata Fitri ini perempuan berarti Ibu Arya Wisata Fitri selamat Anda mendapatkan hadiah buku meneroka dapur pentigraf karya Pak Tengsu Cahyono itu tiga kuis pertama nanti masih ada kuis berikutnya Anda persiapkan dan kalau Anda menyimak penjelasan Pak Tengsu Cahyono Insya Allah bisa menjawab pertanyaan kami coba tayangan berikutnya Mas Iwan tayangan berikutnya oke Bapak Ibu karya sastra yang ringkas-ringkas itu bukan baru muncul saat ini saja dulu pada tahun 1955 Sitor Situmorang pernah menulis sebuah puisi yang begitu pendek dan sampai sekarang terkenang jadi ini ada sejarahnya Situr Situmorang merupakan wartawan senior wartawan pro Soekarno ya beliau dan pada suatu ketika ia mengunjungi sahabatnya yang bernama Pramudia Anantatur nah ketika itu malam malam lebaran dia sempat menaiki tembok begitu kemudian dibalik tembok itu dia melihat Nisan maka jadilah puisi malam lebaran saya minta izin membacanya ya malam lebaran bulan di atas kuburan hanya dua baik rimanya AA dari sisi unsur instrinsik ya kita bicara tentang logika dulu memang tidak ada cerita malam lebaran itu ada bulan penuh gitu ya tidak tidak ada jadi ini memang imajinasi yang dibalut dari hasil penglihatan si pengarangnya si penyairnya namun demikian ini memberikan perspektif perspektif baru di dunia sastra Indonesia kala itu puisinya begitu pendek dan jauh sebelum si Torsi Tumorang membuat puisi pendek begitu sebenarnya di Jepang pada abad ke-17 sudah dikenal puisi-puisi pendek namanya Haiku saya akan coba ke tayangan berikutnya sebelum nanti saya masuk ke pendegraf dalam pantun pun juga ada kita mengenal yang namanya karmina atau pantun kilat dua seuntai jadi ada pantun kilat dua seuntai namanya karmina baid pertama itu sampiran sementara baid kedua itu istri saya akan ambil contoh sederhana saja contoh misalnya mawar mekar indah berseri badan kekar tapi takut istri itu itu karmina ada pesan di sana buat apa badan kekar pangkat sersan mayur tapi takut istri mungkin begitu kira-kira contoh yang kedua sekarang masih tetap dengan rima AA di karmina ini dalam pantun kilat dua seuntai saya mohon izin membaca mentari selaksa indah dalam suargi para istri jangan paksa suami nikah lagi pantun ini memuat pesan yang mendalam bapak ibu kenapa pesan mohon maaf saya gak berani mengulangi lagi karena istri saya di dekat-dekat jadi saya takut kena sangsi nanti intinya sebuah dalam karya sastra hal-hal yang ringkas itu sebenarnya sudah umum dan lama kita mengenal banyak sekali jenisnya kalau tadi Pak Teng Su menyebutkan ada putiba puisi tiga bait kemudian ada cerita tiga kalimat dulu kita mengenal puisi-puisi baru yang sebenarnya juga tidak terlalu panjang ada ada himna ada ode ada epigram ada romansa ada elegi elegi ya puisi yang berisi kesedihan yang kadang-kadang juga ditulis singkat-singkat begitu baik coba tayangan berikutnya Mas Iwan ini tadi yang saya sampaikan di awal tadi haiku puisi pendek khas Jepang salah satu master haiku yang sangat terkenal namanya adalah Matsuo Basu beliau hidup tahun 1644 sampai 1694 jadi pada abad ke-17 haiku itu sudah muncul di Jepang dan menjadi sebuah tren saya minta izin membacakan dalam versi Jepang dan terjemahannya nanti saya jelaskan singkat dan sederhana terkait haiku ini buru Ikea Kawatsu Tobikomu Mitsuno Oto dalam konteks rumus asli haiku di Jepang itu rumusnya adalah 575 575 itu masing-masing adalah penggalan suku kata jadi total ada 17 suku kata kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia puisi tadi telaga tua seekor katak melompat ke dalam kejipak air saya akan jelaskan ringkas saja terkait haiku ini Bapak dan Ibu dalam haiku sangat minim tanda baca karena haiku sendiri sudah dianggap mewakili tanda baca dan yang lebih penting sebenarnya haiku itu mutlak mesti memiliki dua unsur yaitu ungkapan tentang alam dan eksklamasi eksklamasi itu pada lari ketiganya atau yang dikenal dengan perasa memang sederhana sekali haiku ini dan rata-rata haiku menyampaikan tentang tentang identik dengan alam suasana alam oke banyak haiku yang dibuat pada masa Edo di dinasti Jepang dahulu salah satu tokonya tadi saya sebut Matsuo Baso di Indonesia sendiri dalam 10 tahun terakhir haiku menjadi begitu populer kenapa karena satu dia lebih mudah untuk dibuat kemudian lebih ringkas dan sebenarnya kita juga tidak perlu bercapek-capek membaca puisi yang sampai berlembar-lembar kita tahu gaya-gaya puisi W.S. Rendra itu kan panjang ada pula yang sampai membuat aliran baru seperti Danny J.A puisi essay apakah ini bisa berterima di dunia sastra saya tidak ingin membahasnya lebih lanjut karena ada ahlinya saya lanjut ke berikutnya setelah haiku coba berikutnya Mas Iwan yang berikut nah yang kali ini puisi tiga baik yang baru saya buat buat semalam ini ya ingat tiga baik bedakan baris dan baik bedakan larik dan baik tiga baik jadi ada baik pertama itu ada berapa baris itu empat kemudian baik kedua ada empat dan yang ketiga ada satu saya minta izin membacanya ada yang tak bisa kusampaikan ada yang tak bisa kusampaikan sejelas warna kabut yang mendera segelas kopi di atas meja kita ada yang tak dapat kujelaskan setegas hujan yang hadir tertiba menyapa segelas kopi di atas meja ini cinta nah saya rasa puisi tiga baik ini bisa saja sepopuler pentigraf ke depan karena kita juga punya ahlinya disini Pak Teng Sucahyono dan dalam era arus teknologi informasi seperti saat ini dan era new media seperti sekarang hal-hal yang ringkas itu menjadi sebuah kebutuhan terutama di ranah budaya literasi orang dengan kesibukan yang semakin tinggi mobilitas yang semakin tinggi tentunya banyak sekali alasan saya tidak punya waktu untuk membaca saya tidak punya waktu untuk menghabiskan buku yang tebal-tebal maka ini menjadi alternatif ya coba saya masuk berikutnya setelah puisi tiga baik monggo Pak Iwan kalau tadi puisi-puisi yang bernuansa romansa hari ini saya ingin membungkus kritik sosial melalui humor lewat pentigraf jadi saya minta izin juga saya belajar secara fotodidak dari Pak Teng Sucahyono tadi sudah dijelaskan bahwa pentigraf itu mesti ringkas 210 kata dan hindari adanya dialog hindari ya jadi hindari itu bukan berarti dilarang sama sekali tapi faktanya ada satu dialog yang diperkenankan dalam sebuah pentigraf jadi beberapa hari lalu saya membuat pentigraf judul Dua Sisi oke saya nanti akan jelaskan apa makna pentigraf ini saya bacakan kacong Lestaluhu dikenal sebagai mahasiswa terbaik di Prodi S2 Manajemen Konflik di Universitas Bukan Negeri Bukan Swasta pada semester ini saja IPK-nya diangka 4 tapi dikurangi 2 ditambah 1,5 dibagi 1 hal ini membuatnya disukai Aminah teman sekelas kacong yang berparas air keduanya telah menjalin hubungan dekat sejak awal masuk kuliah 20 tahun sila ada unsur-unsur absurditas disana imajinasi si pengarang begitu liar disitu tetapi ada makna filosofisnya apa itu saya ambil contoh disitu ada perpaduan nama tokoh kacong Lestaluhu kok Mas Eko ngambil tokoh namanya unik begitu antara Madura dan Maluku nah ini ada tujuannya tujuannya apa agar mudah diingat dan melekat pada benak pembacanya ternyata ada nama kacong Lestaluhu nanti kalau Anda terbiasa membaca pentigrafnya Pak Isan atau Pak Tengsu akan akan kentara gaya mereka Pak Isan akan kentara dengan tokohnya yang bernama Mister Yono Pak Tengsu akan kelihatan ciri khas dan karakteristiknya melalui plot-plot yang indah diksi-diksi yang indah saya ingin membangun sebuah karakter yang berbeda apa itu agak saja ini HOTS high order thinking skill coba disitu terlihat dari IPK nya di angka 4 tapi dikurangi 2 ditambah 1 setengah dibagi 1 itu mengajak pembaca berpikir ini berapa ya nah ada hal-hal yang tidak masuk akal misalnya kuliah S2 menjalin hubungan dekat saat awal masuk kuliah 20 tahun silam itu memang ada hal yang tak terduga tetapi justru disinilah awal ketika plot dan konflik itu dibangun coba saya masuk ke alinia kedua alinia kedua ini juga ringkas tolong Pak Iwan sayangnya walaupun gagah ganteng dan gentleman toh kacong belum bisa mengubah tabiatnya yakni memancing di kolam yang tidak terdapat ikannya ia beralasan kesabaran pasti membuahkan hasil ia menyukai prinsip terkenal milik Joyce Mayer bahwa patience is not simply the ability to wait is how we behave while we're waiting apa yang ingin disampaikan disitu ada sebuah kritik sosial yang hendak saya bangun melalui alinia kedua ini tentang apa tentang kesabaran ada kalimat yang tidak masuk akal apa itu memancing di kolam yang tidak terdapat ikan tetapi di kalimat berikutnya ada sebuah penegas ia beralasan kesabaran pasti membuahkan hasil artinya apa ada keyakinan disana jadi sebenarnya ini bukan sekadar humor yang meliarkan absurditas bukan terbukti bahwa di kalimat terakhir alinia kedua itu ada sebuah kutipan milik orang terkenal penulis terkenal Amerika kesabaran itu tidak berbatas dan pasti akan ada hasilnya apa yang hendak disampaikan pesan moralnya disini di alinia kedua ini tidak ada perjuangan yang sia-sia Bapak Ibu ketika Anda mengikuti webinar di media guru Anda akan mendapatkan banyak ilmu pulakan ilmu dari Pak Ishan dari para narasumber lain dan hari ini kita mendapatkan tokoh hebat Pak Tengsu ini bukan sastrawan nasional Pak Tengsu ini namanya sudah menginternasional saya menjadi saksi jadi betapa banyak prestasi yang telah beriotorehkan sehingga memperbangga nama Indonesia saya berharap setelah ini Pak CEO setelah mengundang tokoh internasional seperti Pak Tengsu maka berikutnya bisa jadi mendikut yang dirundang saya dedekan Masya Allah coba tayangan berikut Mas Iwan alinia ketiga oke alinia ketiga ini wajib memiliki unsur twist atau kejutan tadi sudah disampaikan Pak Tengsu coba tayangan berikut Mas Iwan nah pagi itu ia ke kampus untuk mengikuti mata kuliah manajemen menaklukkan hati calon mertua saat menaiki tanggal lantai dua ia berpapasan dengan seorang bapak tua yang membawa segelas kopi kacong meminta bapak itu menyeduhkan kopi untuknya saat asik mendengarkan kuliah budosen pintu kelas diketuk budosen memperkenalkan bahwa lelaki tua itu adalah Pak Rektor yang akan memberikan kuliah tahun Aminah setengah berbisik ke arah kacong bahwa bapak tua itu ialah ayahnya disini ada pesan mengejutkan disana ternyata orang yang dimintai tolong yang dianggap sebagai seorang mohon maaf office boy atau pelayan kantor ternyata seorang rektor apa yang hendak disampaikan oleh si pengarang disana saya tanya kira-kira kepada Anda sebagai pembaca jadi tolong jangan sekadar menganggap ini hanya humor lepas yang tidak ada maknanya dalam kebalutan pentigraf ada pesan yang ingin saya sampaikan bahwa jangan melihat seseorang hanya dari tampilan luar begitu pula ketika Anda membaca buku jangan hanya terkeco pada sampulnya lihat isinya itu itu sebenarnya makna filosofis dari pentigraf yang saya buat ini berikutnya Pak Iwan karena berikutnya berikutnya oke sekarang masuk kuis keempat ya kuis keempat silahkan jawab di kolom chat youtube apa judul buku antologi pentigraf media guru yang belum diterbitkan apa judul buku antologi pentigraf media guru yang belum diterbitkan silahkan jawab terus terang saya gak bisa jawab karena ini memang pertanyaannya ngawur sekarang pertanyaannya saya ganti ya untuk kuis keempat oke saya akan ganti pertanyaannya menjadi jadi sebutkan judul buku pentigraf Pak Teng Sucahyono yang menjadi topik webinar 5 media guru kali ini sebutkan judul buku pentigraf Pak Teng Sucahyono yang menjadi topik webinar 5 media guru kali ini silahkan dijawab ke kolom chat youtube ya Pak Pak CEO jawaban yang pertama kurang tepat David Corner menjawab Menroka dapur pentigraf salah betul lagi tapi ini tadi udah bener nih Arya Visata Fitri jawabannya tadi di depan udah dapetan dia jawabannya dia betul Meneroka dapur pentigraf tapi dia udah dapetan dia nih mas berarti jangan Pak CEO kita ganti yang lain kalau gitu berikutnya yang bener itu berikutnya salah itu Manereka pentigraf salah yang betul dibawahnya Ade Kurniawati Meneroka dapur pentigraf nah itu ya selamat untuk Bu Ade mendapatkan hadiah buku dari media guru karya Pak Tengshu Cahyono dan selamat pula karena bukunya langsung ditanda tangan oleh masternya Pak Tengshu Cahyono oke tayangan berikutnya Mas Iwan itu sudah terjawab Mas Iwan gak perlu dikutik Mas Iwan baik Bapak Ibu kita sudah ada di penghujung acara jadi saya ingin sampaikan bahwa kami di media guru menyediakan wadah untuk berlatih dan mengekspresikan diri lewat tulisan salah satunya adalah pentigraf nah Anda bisa mengisi rubrik pentigraf di blog guru Siana yang dikelola oleh media guru disana Anda bisa lihat di layar itu ya jadi pentigraf ada di kolom bawah itu pada tampilan menu yang di bawah silakan Anda membuat pentigraf yang baik sekarang kan sudah punya ilmunya pentigraf yang ideal dan baik itu seperti apa tadi sudah sampaikan Pak Sio maksimal 210 kata kurang dari itu jauh lebih bagus hindari lebih banyak dialog cukup satu dialog saja kalau memang terpaksa dan aspek-aspek lain patut diperhatikan coba tayangan berikut Mas Iwan tayangan berikutnya tidak hanya di guru Siana kami di majalah literasi juga akan menyediakan rubrik pentigraf jadi ada rubrik rubrik sastra nanti disini sudah hadir para redaktur majalah literasi seperti Mas Rohman dan Mas Saifur Rahman para redaktur dan tim redaksi akan menyeleksi pentigraf yang masuk di kolom redaksi tentu yang sesuai dengan aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh Pak Tengsu Cahyono nah di edisi terbaru nanti majalah literasi bulan Juli kami memiliki tema era baru internet pendidikan bagi teman-teman guru dosen Widya Iswara dan pengawas yang ingin mengirimkan tulisan di sana Anda terutama opini dan esai Anda sesuaikan dengan tema itu sedangkan bagi mereka yang tertarik untuk menulis karya-karya sastra seperti puisi cerpen dan pentigraf Anda sesuaikan khusus pentigraf sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Tengsu pagi ini tayangan berikutnya Mas Iwan kita akan masuk kuis kelima oke kuis kelima jawaban yang paling cepat di kolom tab Youtube apa sebutan bagi penulis pentigraf apa sebutan bagi penulis pentigraf ayo tadi sudah disampaikan Pak Tengsu tolong dijawab pertanyaannya mudah-mudah saja ini ya apa sebutan bagi penulis pentigraf itu banyak yang menjawab pentigraf jawabannya salah itu tadi Pak Tengsu sudah ayo tadi Pak Tengsu di awal tadi sudah menyampaikan apa sebutan bagi pentigraf silahkan dibaca di anu ditulis di kolom chat Youtube mohon Pak CEO bisa membantu siapa jawaban yang paling tepat dari CEO jawaban yang tadi pentigraf tiga orang salah yang lain belum ada masih salah ya pentigrafis ya pentigrafis yang betul nah tapi ini orang media guru Fabri Suprapto dapat tadi ya enggak oh batal kalau begitu batal batal kuiz tertutup untuk ini ada yang Desi Fatma Desi Fatma jawabannya pentigrafis oke selamat buat Bu Desi Fatma dari Sumatera Barat baik kali ini sebagai penutup ada kuiz terakhir dari saya hadiahnya dari saya ya terakhir dari saya saya punya hadiah dan hadiah ini saya berikan untuk semua mohon maaf ini bukan pertanyaan hadiah saja karena sesi kita mengsesi khusus dan istimewa Bapak Ibu hadiah dari saya kita buka sesi tanya jawab demikian dari saya wabilahi taufik wadidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam baik, terima kasih Mas Eko jadi Anda, kita melengkapi yang disampaikan oleh Pak, thanks you tadi nampaknya ini banyak peserta yang sudah pengen bertanya Mas Iwan, mohon saya dibantu teman-teman yang ingin bertanya Anda angkat tangan ya di raise hand Anda yang pertama itu Panrita Badar Mas bisa minta tolong di dibantu, unmute tinggal videonya saja itu ya silahkan Panrita Badar videonya ditampilkan, mic-nya di unmute bisa? nggak bisa, lewat ya lewat Mas, tindah tindah Sukawati Mas di unmute Bu unmute dulu, unmute dulu Mbak Indah unmute dulu tolong tolong mic-nya di unmute Bu Indah logo mic Anda di klik logo mic-nya di klik unmute unmute luar biasa ini pertanyaan Bu Indah ini tidak terkenal ya silahkan silahkan terima kasih Pak Eko sekali lagi apresiasi dan rasa terima kasih yang besar saya sampaikan terlebih dahulu untuk Bapak CEO media guru Mas Eko Presetio dan Bapak thanks you yang pada kesempatan ini mengizinkan kami untuk hadir saya itu menulis cerpen sejak SMP tetapi ternyata apa itu namanya semakin kesini saya mempelajari yaitu saya menyadari bahwa cerpen saya ternyata kacangan lalu saya punya sorry kenalkan dari mana oh ya terima kasih Pak saya Ibu Indah Sukawati dari SMP Negeri 34 Semarang ya saya anggota sagu-sagu angkatan 3 Semarang ya oke baik kembali lagi Bapak saya itu menulis cerpen sejak SMP lalu SMA saya tergabung dalam majalah sekolah sekolah saya namanya SMA 2 saya masuk dalam Dwi Adisma tetapi saya tidak terjun atau berkecimpung di dalam kebahasaan saya ambil jenis Iksak Ipa saya tadinya merasa apa itu namanya saya bisa menulis cerpen tetapi semakin kesini ternyata saya menyadari bahwa karya saya itu sangat kacangan tidak bernilai lalu sampai saya menemukan guru Siana lalu saya punya kesempatan untuk meletakkan karya saya yang tidak tidak seberapa itu disitu tapi saya terus belajar terus belajar ini mohon mohon izin saya ini sedang mencoba menyusun pentagraf saya sudah dapat sekitar 9 sampai ini mungkin nanti 12 12 tapi setelah saya jumpa Pak Tengsu ini kok ternyata banyak yang salah ya karena beberapa saya meletakkan kejutan atau penekanan itu justru di awal lalu pada paragraf kedua dan ketiga itu secara slow saya memaparkan memaparkan dengan deskripsi begitu Pak apakah seperti itu tidak boleh Pak apakah harus saya revisi semua itu atau bagaimana mohon petunjuk karena selama ini saya membaca cerpen itu juga kadang ada yang konflik itu di depan kenceng dulu begitu lalu nanti secara relax juga slow semua dipaparkan sampai akhir begitu mohon penjelasan Pak Tengsu saya sudah sekitar dapat 12-an pentagraf ini apakah harus saya saya upgrade apakah memang harus saya ubah semua kejutan-kejutan itu di belakang tetapi memang pentagraf saya saya sampaikan tadi ala saya masih sangat apa itu namanya kacangan dibandingkan dengan tadi satu contoh milik Mas Eko saja yang spesial sekali terima kasih apa jawabannya Mbak Tengsu nanti akan dijawab oleh Pak Tengsu dan Mas Eko kemudian saya lanjutkan pada penanya berikutnya itu Budi Hanif Mas Iwan tolong dibantu Budi Hanif teman-teman pertanyaannya to the point saja Anda kenalkan dulu nama dari mana silahkan di unmute dulu mic-nya Ibu Ibu mic-nya di unmute dulu Halo kayaknya gak nyambung itu internet oke berikutnya Ilma Wiryati Singaraja Bali Ilma Wiryanti ya silahkan ya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh terima kasih sekali kepada Bapak CEO dan juga semua tim media guru sangat bergembira sekali kami mendapat kesempatan untuk menambah pengetahuan tentang tulis-menulis yang mau saya tanyakan saya Ilma Wiryanti dari SMA Negeri Tiga Singaraja Bali yang mau saya tanyakan kepada Bapak Teng Su saya juga sudah mencoba berlatih menulis pentigraf mungkin sudah ada sekitar 11 pentigraf yang saya posting di media guru Indonesia Cuma yang menjadi kendala bagi saya tetap menentukan kejutan atau twist-nya itu Apakah sebelum kita menulis pentigraf ini kita lebih memfokuskan dulu untuk memikirkan apa nih twist-nya pada pentigraf yang akan kita buat karena disitulah apa ya mencari ciri khas daripada sebuah pentigraf dan untuk membuat banyak beberapa tokoh itu juga ternyata tidak membuat pentigraf kita menjadi sederhana dan fokus ini menjadi suatu masukan yang sangat berarti bagi saya sehingga nanti bisa memperbaiki pentigraf pentigraf yang sudah saya buat atau yang akan saya buat di masa yang akan datang terima kasih sekali atas ilmu yang sudah diberikan semoga kami bisa menulis pentigraf menjadi lebih baik lagi terima kasih terima kasih Mbak Ilma sebelum saya lanjutkan Mas Eko tolong bantu saya memantau pertanyaan di kolom komentar Youtube nanti minta tolong dijawab dari Youtube ya oke berikutnya ganti Mas Iwan Abas SPD Abas SPD ya silahkan Mas Abas unmute dulu mic-nya ya halo Mas Abas itu mic-nya di unmute dulu halo gak nyambung juga kayak internetnya internetnya gak nyambung oke gak nyambung ya oke next Mas Sri Purnama Dewi Sri Purnama Dewi nah udah nyambung ya adi anud ya Bu terima kasih atas kesempatan yang diberikan perkenalkan saya Sri Purnama Dewi dari SMA Negeri 1 Semarang kepada Prof Teng Su saya ingin menanyakan terkait dengan ciri khas dari pentagraph yaitu adanya kejutan di akhir paragraf mohon tipsnya Prof bagaimana mengawali menulis pentagraph ini dengan menentukan atau bagaimana menentukan kejutan itu tips untuk menentukan kejutan karena beberapa pentagraph yang saya baca lebih arahnya kalau istilah istilah zamano itu prank jadi kayak kita di prank begitu tertipu begitu itu pentagraph yang beberapa yang saya baca bahkan mayoritas sekali lagi saya ingin menanyakan tips untuk menentukan kejutan yang cantik untuk membuat pentagraph terima kasih Pak Pak Ishan mic-nya belum di unmute Pak Pak Ishan sorry sorry kok saya jadi ikut ke teman-teman ya Pak Tengsu itu tadi beberapa pertanyaan itu sebenarnya di chatting ini juga ada pertanyaan yang memperkuat juga jadi sama itu apakah akhir cerita dari paragraf harus berupa kejutan lalu tipnya apa ya supaya ada twist yang menggelegar di ujung pentagraph pertanyaan dari istri Rahayu pertanyaan dari satunya lagi dari Septa Arvina mungkin saya perkenal Pak Tengsu dulu deh menjawab tiga pertanyaan ini Pak Tengsu silakan Pak baik terima kasih ya saya pikir ketiga pertanyaan ini kan sama ya tentang kejutan pada akhir pentagraph sebetulnya Ibu Seri Purnama Dewi tadi kalau dia bilang bahwa akhir pentagraphnya itu selalu menipu menipu ini kan juga bagian dari kejutan itu yang tidak terduga oleh karena itu dalam membuat pentagraph ini kita berusaha untuk begini ya kadang-kadang kita itu ingin menyenangkan pembaca dengan happy end gitu ya kalau dalam pentagraph upaya untuk menyenangkan pembaca ini saya pikir harus kita hindari juga jadi kita harus berani melawan logika kita sendiri kadang-kadang jadi ketika logika normalnya seperti ini kita bikin yang abnormal juga jadi mestinya dalam hal yang normal cerita ini berakhir dengan cara begini tetapi ternyata karena kita menulis medikrap kita berusaha untuk membelokkan itu ke akhir yang tidak diduga oleh kita sendiri oleh penulis sendiri tidak menduga begitu apalagi oleh pembaca sehingga kali pertama kita berpikir kita harus melawan logika normal kita harus berusaha untuk normalku seperti ini tapi dalam kita ini aku tidak ingin seperti ini jadi itu harus diupayakan jadi misalnya saja cerita tentang cangkir tadi yang satu cangkir warna krep dan satu cangkir pecah pinggirannya mungkin kalau dalam hal yang normal cangkir yang yang pecah pinggirannya yang mengatakan saya tidak tahu nah itu tidak ada kejutan tapi ketika ditunjukkan bahwa dia dicintai karena dia punya histori di masa lalu majikannya itu menjadi menarik jadi seperti itu menipu tadi tidak salah tidak salah nah Bapak Ibu tadi ada yang Ibu Sukawati Semarang tadi mengatakan atau Ibu Irma Tianti dari Singaraja selalu bikin konflik di akhir di awal enggak apa-apa konflik itu bukan kejutan juga konflik di awal enggak masalah karena emang konfliknya itu bisa dimulai di awal di tengah tapi walaupun konflik di awal endingnya tetap harus berupa kok begitu ya endingnya kok tidak seperti yang yang semestinya sehingga melawan logika normal kita itu harus kita lakukan sehingga saya katakan begini kita harus berani nakal berani tidak wajar semakin nakal semakin tidak wajar dalam menulis itu semakin menarik yang pertama yang kedua dalam hal nilai-nilai misalnya pesan-pesan seringkali orang berpikir cerita itu menjadi punya pesan menarik kalau ceritanya memberikan hal yang menarik saja tidak kadang-kadang orang bisa belajar dari kegagalan belajar dari kesalahan belajar dari keterburukan sehingga tidak perlu khawatir kalau misalnya membuat cerita tentang orang yang terburuk terus pembaca tidak ingin terburuk dia harus melawan keterburukan itu dengan cara yang lain sehingga silakan Bapak Ibu menulis tentang kegagalan keterburukan kekejewaan tidak harus karena ini guru maka ceritanya harus pendidik menggurui sekali lagi semakin Anda menggurui dalam cerita itu semakin tidak menarik jadi Bapak Ibu bisa melihat anak yang dinasihati terus malah tidak mendengarkan jadi kata-kata harus begini harus begitu harus begitu jangan jangan digunakan saya selalu mengatakan begini kadang-kadang setiap saya bertemu guru pertanyaannya hanya begini mana yang salah mana yang benar itu saya tidak suka karena seperti itu jadi bukan salah bukan benar tapi bagaimanakah melatih anak untuk berani berpendapat berani bergagasan berani mendebat dengan dengan argumentasi yang benar jadi jangan bertanya Pak bagaimanakah fungsi yang baik bagaimanakah fungsi yang tidak baik semua fungsi baik asal-alasannya masuk akal jadi itu sehingga apa jadi kejutan itu dalam pendekal memang usahakan diakhir dengan cara melawan kekal-kekal normal yang diterima saya kira itu untuk Ibu Sukawati Ibu Irma dan Ibu Tripo Kamadewi terima kasih Pak Mas Eko silakan mau ditambahkan termasuk itu ada pertanyaan tentang kalau dibukukan di media itu berapa pentigraf jumlah pentigraf silakan Mas Eko baik yang pertama saya ingin menjawab pertanyaan di kolom chat youtube tadi bertanya kemana saya harus mengirimkan tulisan pendigraf ke majalah literasi mungkin maksudnya email ya jadi begini untuk teman-teman semua rekan-rekan penulis yang ingin menulis di majalah literasi kami membuka kok kesempatan untuk mengisi rubrikasi majalah literasi bagi mereka yang mengikuti kelas menulis majalah literasi jadi teman-teman alumni kami prioritaskan untuk menulis di situ dan emailnya sudah pasti akan disampaikan di grup kelas yang ada berikutnya untuk buku kumpulan pentigraf di media guru baik pada dasarnya kami di media guru memberikan program tantangan menulis minimal satu hari satu tulisan nah berdasarkan berdasarkan aturan main yang dicanangkan oleh Pak Isang atau CEO media guru tersebut saya kira kalau satu hari satu pentigraf maka idealnya 30 hari ada 30 pentigraf jadi apabila ingin membuat buku pentigraf ya minimal 50 halaman lupa eko tadi menyebutnya 30 hari 30 pentigraf kok sekarang minimal 50 halaman kok gak nyambung jangan memikirkan gak nyambungnya jadi kalau Anda mengirimkan naskah ke media guru aturan main secara umum minimal 50 halaman A4 nah boleh jadi dalam 50 halaman A4 itu tentu ada isinya ada 30 pentigraf sisanya mungkin ada kata pengantar profil pengarang Pak Eko kan masih sisa banyak halaman kata pengantar bisa dibuat 100 halaman gitu ya oke kalau itu minimal 50 halaman A4 jadi kalau ingin ideal kira-kira sekitar 45 pentigraf gitu Bapak Ibu ya dan ada pertanyaan saya ingin menambahi saja teknik mencari twist jadi teman-teman begini apa seorang penulis yang baik itu adalah pembaca yang baik nah ketika Anda ingin membuat pentigraf pentigraf yang bagus maka syarat mutlaknya Anda harus membaca pentigraf yang bagus pula pentigraf yang bagus itu seperti apa Pak Eko ya seperti yang dibuat oleh penemunya Pak Tengshu Chayono ya saya belum punya bukunya nah kalau belum punya bukunya sekarang ada Pak Tengshu Anda pesan di situ nah inilah contoh promosi secara halus terserubung tapi bukan itu intinya begini kalau mau membuat pentigraf yang bagus baca pentigraf yang bagus maka di situ Anda bisa menemukan gagasan bagaimana cara membuat twist yang baik twist itu bukan sekadar bukan bukan dikatakan prank ya atau jebakan bukan tapi ada efek kejut di sana efek kejut itu maksudnya tidak mudah untuk ditebak ceritanya sama seperti film kalau Anda menonton film jalan ceritanya sudah ditebak itu sangat tidak nikmat untuk menontonnya begitu ya Bapak Ibu oke saya kira itu saja saya kembalikan ke Pak CEO oke saya lanjutkan penanyaan berikutnya ya Mas Eko juga sambil tolong di intip di ada beberapa pertanyaan nanti silahkan disahu semuanya ada penanyaan berikutnya yang angkat tangan Adri Kurniawati dari si Junjung Mas Iwan tolong dibantu Adri Kurniawati si Junjung Sumatera Barat oke silahkan ini yang menang quiz tadi Pak Isan yang menang quiz di Youtube tadi Pak Isan oh ya selamat selamat sekarang mau kesempatan bertanya atau minta hadiah ini mana suaranya nggak ada Bu Ade nggak ada di-unmute sudah sudah kayaknya sana yang gangguan silahkan nggak bisa suara nggak dengar suara ya naik ya oke oke nggak bisa bersuara oke oke ya Anda lebih baik nggak usah bertanya daripada hadiah ini saya patalkan ya oke kemudian berikutnya itu Mas Abbas sudah bisa ya Abbas SPD Abbas nah sudah suaranya keluar silahkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Pak Komandan Pak CEO Mas Eko dan Arasumber saya bahagia sekali dapat bergabung di acara webinar ini walaupun sangat susah tadi dia masuk ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang pertama nama dari mana Abbas dari Subang Jawa Barat Pak CEO Abbas dari Subang Jawa Barat ini masalah pentigrap apakah harus atau bisa diawali dengan monolog jadi kita dalam pentigrap kalau tadi membaca Mas Eko contoh dari Mas Eko yang bahasanya cukup menggelitik dan susah diterka itu contoh yang sangat luar biasa tapi pertanyaannya apakah boleh berbentuk monolog begitu yang kedua apakah pentigrap itu keluar dari suatu konvensi artinya apakah pentigrap memiliki kebebasan seperti puisi dalam menafsirkan berbagai hal tentunya yang ketiga apakah diborong pertanyaannya ini bisa langsung 90 saya berkuasa di sini ya siap siap komandan siap siap komandan ya satu lagi komandan satu lagi bisa siap siap terima kasih pak komandan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh burhani S burhani S M A T T saya beri kesempatan satu orang satu pertanyaan saja ya jadi anda pilih yang paling urgent silahkan mas burhani baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam terima kasih pak kemadan atas kesempatan diberikan salam kenal saya burhani dari SMA Titian Tras Jambi dan kebetulan mengampu pelajaran sastra fisika kalau istilah saya itu guru fisika yang hobinya beda dari guru fisika yang lain terima kasih untuk semuanya dan saya ke pak narasumber pak prop tengsu gini pak apakah pentigraf itu bisa didesain seperti seorang komika yang nyiapkan naskah untuk tampil stand up komedi gitu saya juga alhamdulillah dapat ilmu baru sambil juga ternyata banyak sekali kesalahan pentigraf yang saya buat baru yang ketiga itu saja mungkin pak thanks apakah memang bisa dibuat seperti itu seperti layaknya komika sedang menyiapkan naskahnya terima kasih ya terima kasih baik kemudian berikutnya mas Iwan Sarifa Mas Naini Sarifa Mas Naini silahkan teman-teman yang bertanya angkat tangan ya raise hand silahkan Assalamualaikum pak Assalamualaikum pak Assalamualaikum ya kenalkan nama dari mana nama saya nama saya nama saya Syarifa Mas Naini pak dari SDN Cilangkap 01 pagi Jakarta Timur pak ya sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof Cengsel dan rekan apa bapak-bapak CO yang sangat luar biasa terima kasih atas ilmunya hari ini sangat besar dari membuatnya buat saya pribadi karena saya termasuk penulis pemula pak ya langsung pertanyaan saya pak apakah pentigraf itu bisa kisah nyata kita pribadi dan bisa bersambung gitu pak itu aja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam ya oke habis Mas Iban yang angkat tangan oke 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 sementara dua penanya itu dulu tiga penanya ya Mas Abbas Burani dan Ibu Sarifa silahkan Pak Tengsu bisa dibantu baik terima kasih pentigraf ini kalau tidak hati-hati itu bisa menjadi puisi jadi banyak yang menulis pentigraf akhirnya ketika saya baca ini bukan pentigraf ini puisi sama juga dengan monolog tadi sebetulnya kalau kita bicara puisi puisi itu adalah monolog sebetulnya karena si aku penulisnya langsung berbicara langsung kepada pembaca maka dia mirip monolog sementara kalau cerita ini ada perpaduan antara narasi dan dialog di dalamnya sehingga agak beda dengan pola monolog tadi jadi ini yang nanti kita harus hati-hati supaya apa supaya pentigraf kita itu betul-betul cerita bukan mudoroso kalau orang bilang bukan bagaimanakah kita mengungkapkan isi hati kita secara monolog jadi kasusnya sama dengan komika tadi komika itu kan teks monolog teks monolog jadi walaupun mungkin di dalam bisa saja seorang komikus itu bisa saja dia membacakan pentigrafnya tetapi tentu agak-agak berbeda sehingga saya pikir biarkanlah pentigraf menjadi cerita pendek tetap cerita pendek sebagai sebuah teks dalam cerita pendek itu selalu ada teks kalimat langsung teks narasi teks deskripsi yang lulu menjadi satu tadi jadi itu yang yang perlu dibikirkan jangan sampai kita terjebak jadi apa bedanya puisi naratif dan pentigraf karena ada juga puisi naratif puisi yang bercerita jadi puisi-puisi rendera dalam blus untuk boni dalam sajak-sajak sepatu tua itu rata-rata berupa monolog berupa narasi bahkan puisi saya pun banyak yang berbentuk narasi tapi bukan pentigraf lalu yang yang kedua yang kedua itu dari Pak Abel dan Pak Burhani hampir sama pertanyaannya lalu Bu Sarifah tentang kisah nyata saya tadi bilang semua karya satra itu selalu berangkat dari pengalaman jadi yang namanya inspirasi ide itu tidak muncul dari langit-langit rumah kita maka seorang pengarang adalah orang yang akrab dengan peristiwa peristiwa akrab dengan kehidupan akrab dengan fakta-fakta harus jalan kemana-mana kalau saya kehabisan ide maka yang dikerjakan adalah waktunya jalan-jalan untuk mencari ide nah oleh karena itu kisah nyata yang dialami pribadi bisa menjadi sumber cerita tetapi seperti saya bilang tadi tugas kita bukan memintakan pengalaman pribadi ke dalam teks tetapi harus mengolahnya menjadi pengalaman-pengalaman baru kalau sekadar peristiwa pribadi maka jadilah curhat tadi kalau curhat itu hanya dinikmati pribadi saja bagaimanakah pengalamanku menjadi pengalaman bersama itu yang penting jadi jangan sampai pengalamanku tetap menjadi pengalamanku itu yang tidak menarik pengalamanku ketika jadi cerita karena kita olah lagi kita tambah kita kurangi contohnya begini ya kalau bahannya X atau Y lalu ditulis tetap menjadi X atau Y itu namanya bukan cerita tapi ketika bahannya X lalu diolah menjadi X plus Y tangkat dua kali seribu nah itulah cerita itulah fiksi tapi kalau ibu nulis X lalu ditulis tetap X dibaca tetap X ya itu bukan bukan karya namanya jadi ada proses nolah X tambah Y tak kalikan seribu tak pangkatkan tiga dibagi dua nah itu menjadi menariknya disitu jadi nah apakah ibu itu masih X menjadi X tetap X ya itu curhat namanya lalu apakah bersambung bapak ibu pentigrap itu bukan cerpen yang dipendekkan bukan cerita bukan ringkasan cerpen bukan ringkasan mumpol cerita pentigrap ya selesai dalam tiga paragraf itu jadi tidak mungkin kita sambung lagi pentigrap jilid dua pentigrap jilid tiga enggak selesai disitu selesai disitu mungkin kalau tulisannya Pak siapa Pak CEO kita Pak Muhammad Iksan ini dengan tokohnya siapa tadi Yuno Yuno ya Yuno siapa saja Yuno itu tokohnya tetap sama tetapi topiknya temanya itu berbeda dalam setiap jadi seperti film seri dalam zamannya dulu kan ada film seri dengan tokoh yang sama tetapi tema-temanya berbeda tapi bukan sambung menyambung itu beda jadi setiap topik selesai pada satu paragraf selesai selesai walaupun tokohnya tetap sama jangan sampai ini pentigrap satu pentigrap dua ini baru bisa dibaca kalau sudah baca prasaratnya saya baca pentigrap yang pertama itu susah gak boleh begitu jadi saya baca ini kalau belum baca sebelumnya saya gak tahu gak bisa selesaikan disitu disitu jadi tidak ada bersambung di dalam pentigrap selesai pada tiga paragraf selesai pada tiga paragraf itu saya kira itu Bapak Iksan terima kasih baik Mas Eko silahkan mic-nya Mas Eko unmute mic-nya masih nah itu tadi saya jadi ikut-ikutan Pak CEO dan teman-teman lupa unmute baik pertanyaan tadi saya cek di kolom chat Youtube lebih banyak menanyakan bagaimana cara mendapatkan buku Pak Tengsu tadi sudah ada ini nanti akan dikoordinasi ya karena kan sudah dibuatkan grup WA ada tiga grup di sana Anda bisa mencatat nanti biar dikoordinasikan ke Pak Tengsu Cahyono jadi itu Pak Tengsu tadi hasil promosi secara halus dari saya saya berharap bisa dapat bukunya juga nanti saya kasih posternya itu Pak Tengsu ya saya bagikan nanti di grup ya baik kemudian ada pertanyaan ini ada rekan guru MTS di Surabaya sudah membuat buku antologi pentigraf karya ratusan guru hendak memohon kata pengantar dari Pak Tengsu nanti biar dijawab Pak Tengsu langsung saja wajib orang bayarnya iya makanya saya gak berani minta kata pengantar Pak Tengsu yang ini saya ingin jawab begini ini pertanyaan yang tadi muncul apakah pentigraf yang dimuat di majalah literasi bisa dijadikan angka kredit oke ini pertanyaan yang khas ASN ya saya jawab jadi intinya gini Bapak Ibu ketika Anda menulis di media masa Anda sebagai dosen ataupun guru itu tetap ada angka kreditnya kalau medianya nasional seperti majalah literasi berISSN maka poinnya tiga itu sudah diatur dalam buku empat kemendigut tentang PAK penilaian angka kredit jadi kalau Anda menulis dimuat di majalah literasi yang berISBN dan skalanya nasional maka Anda punya poin tiga kalau misalnya karya apakah itu termasuk karya sastra seperti pentigraf Pak Eko termasuk gitu ya kalau misalnya medianya regional atau tingkat provinsi poinnya satu setengah sementara jika medianya tingkat lokal maka poinnya satu gitu tetap ada angka kredit kemudian apakah ada honornya Pak Eko nah ini pertanyaan ini saya jawab di kelas aja ya jangan dijawab di sini ini gak enak sama teman-teman ini apalagi ada honornya gitu loh ini siaran langsung saya gak berani ya itu saya kira Pak CEO pertanyaan dari teman-teman ya terima kasih teman-teman jadi gini tadi ada banyak yang nanya mengenai pemesanan buku Pak Tengsu nanti saya kirimkan di grup itu ada informasi nah pesannya bagaimana gitu ya kemudian saya umumkan saja teman-teman sudah banyak yang mengirimkan pentigraf di guru dan di Facebook terus terang saya juga gak berani komentar selama ini karena kita belum belajar jadi banyak yang kurang menuhi ketentuan yang disampaikan oleh Pak Tengsu jadi ya sudah lah yang kemarin sudah jadi yang sudah nulis-nulis mungkin ada yang kurang tepat sekarang begini saja setelah hari ini kita mendapatkan pencerahan dari Pak Tengsu insyaallah kita akan mengadakan lomba menulis pentigraf ya ketentuannya bagaimana nanti saya umumkan di Facebook media guru ya tentu harapan saya adalah Anda mengikuti panduan yang tadi sudah diberikan oleh Pak Tengsu pertama kemudian yang kedua Pak Tengsu kan ini mumpung ada orangnya disini nih teman-teman kita ingin belajar langsung dari Pak Tengsu saya ingin menawarkan kepada Pak Tengsu begini saja Pak Tengsu menulis pentigraf untuk guru ya seputar guru gitu contohnya Pak Tengsu penulisnya diterbitkan media guru yang bantu mengedarkannya ke guru-guru di Indonesia tawaran langsung Pak Tengsu bagaimana Pak? ya kan saya ini kan orang yang sangat mencintai guru ya saya itu sudah membuat buku untuk guru banyak misalnya tentang puisi bagaimanakah menulis puisi membaca puisi memusikalisasikan puisi lalu menafsirkan puisi itu ada bukunya juga sebenarnya untuk guru sekarang kalau saya ditantang untuk membuat buku pentigraf untuk guru karena saya cinta pada guru ya saya siap siap saya siapkan terima kasih Pak Tengsu dalam tempo singkat nanti kita kerjakan siap terima kasih Pak Tengsu jadi teman-teman Anda sudah mendengar sendiri jadi ini kita permintaannya terbuka Pak Tengsu akan menulis karena ini teman-teman Pak Tengsu teman-teman di media guru ini adalah guru-guru pembelajar mereka selama ini belum kenal ilmunya saja sudah berani mencoba itu menurut saya luar biasa dan hari ini kita sudah mendengarkan guidance-nya bagaimana membuat pentigraf yang benar menurut penciptanya sendiri nanti penjelasan hari ini itu detailkan oleh Pak Tengsu menjadi semacam kitab sucinya pentigraf para guru Indonesia dan diterbitkan oleh media guru dalam waktu sesingkat-singkatnya gini saya akan lebih suka kalau misalnya saya rasa saya memberikan contoh-contoh di dalam penjelasannya itu kalau saya bisa mendapatkan pentigraf yang ditulis oleh guru sekarang ini maka mungkin contoh-contohnya akan saya ambil dari situ karena saya ketatakan sendiri jadi tolong saya diberi pentigraf dari para bapak ibu yang sekiranya tadi kan mendengarkan apa yang saya katakan mungkin sekarang mau begini lagi enggak apa-apa tapi tolong itu diberikan saya juga sebagai bahan untuk contoh contoh yang salah contoh yang benar itu kan begitu hingga nyata jadi bukan saya nulis sendiri tentang contoh-contoh pentigrafnya itu tapi belajar dari apa yang diusah tolong baik nanti tim redaksi kita di bawah pimpinan Mas Eko akan memilihkan beberapa pentigraf untuk dikirimkan ke Pak Tengsu bagus juga itu nanti disitu ada seperti pembahasan tadi jadi kalau ada yang kurang diuruskan bagus ya seperti mana penghormatan yang besar sekali untuk kita jadi kita sepakat teman-teman ya jadi nanti ada pentigraf karya para guru kita akan berikan kepada Pak Tengsu untuk nanti dilakukan pembahasan disitu yang kurang bagaimana disempurnakan disitu dan jadilah buku panduan kitab suci pentigraf jadi teman-teman dimana pun Anda berada hari ini kalau Anda akan menulis pentigraf Anda bisa belajar dari buku pentigraf yang ditulis oleh Pak Tengsu insya Allah ditebutkan dalam media guru dan kita selesaikan secara adat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kira-kira gitu ya Pak Tengsu Mas Eko terima kasih banyak ini sudah jam 10 ya sesuai dengan janji kita insya Allah ini banyak hal yang kita pelajari hari ini saya tahu banyak pertanyaan di kolom chatting YUM ini dan juga di di Youtube tapi waktu kita terbatas insya Allah kita akan sambung nanti di kesempatan yang kadang datang terima kasih untuk semuanya kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Sampai ketemu lagi nanti di grup informasi berikutnya di grup WA dan di grup Facebook Media Guru terima kasih dari saya mohon maaf kalau ada kekuatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 ini saya lagi ngecek ini nih nanti buat kita ketemu ya bu ya insya Allah nanti masih ngetah kemarin takut gak jelas kayak kemarin kemarin kan gak jelas tuh halo belum bisa keluar masih kangen ya masih kangen ya halo Ibu Nurlina selasen cici pak yang maka dia pohanku gitu kan selasen cici kan nanti yuriko yang serang darimu dulu halo Ibu Nurlina apa kabar baik marni sayang ayo kesini loh keriau ya jangan lupa ke Batu Barat halo Ibu Sumari saya disini hadir loh Ibu bisa kira gak kabar halo Ibu ya apa kabarnya baik Alhamdulillah ya ketemu kita disini ya Ibu nanti kita ketemu roadshow ya kata-kata Pak Zio ada roadshow lagi nanti kita abis dulu covidnya abis covid kita kesumbar ingin kesumbar loh Bu hanya disumbar nih kan jadi kami kan mau kesumbar nih kata Pak Zio selamat ketemu di sekolah nih saya Bu di rumah kami udah sebuah di rumah tadi saya di rumah tapi nak enak saya katakan bahwa sebenarnya bu sekolah lagi di kebun-kebun banyak kebun sekolah sofi bengkau pas apa lagi saya minta saya 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 keluar dulu saya maaf saya 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 akan kasih saya 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 tambahkan saya 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 Terima kasih 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 Terima kasih